dan juga bergabung, dan serta selalu ingin menikmati ilmu tentunya. Nah, pada kesempatan yang baik kali ini, kita akan melakukan coaching bukan inspirasi yang ke-11 ya, teman-teman semuanya. Nah, nantinya teman-teman semuanya dapat menyimak dan juga memperhatikan dengan baik, dan diharapkan dapat menyalakan kamera, kemudian juga nantinya teman-teman saja dapat mencatat hal yang dirasa penting dan juga dapat menyimak dan baik tentunya dari pindah-pindah dari narasumber yang keceh kali ini. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu, menurut percayaan dan juga agama mati-mati, berdoa, disilahkan. Berdoa tak akan pernah usai. Baik, sebelum kita mulai, kita akan menyapa dulu narasumber kita. Halo, Kak Alphonse Berto. Halo, malam-malam semuanya. Halo, Dimas. Mungkin bisa dibantu untuk PIN ya, teman-teman operator. Mau disin. Oke. Halo, Kak. Biar enak, gimana nih, Kak? Dimas panggilnya, gimana nih? Kak Alphonse, Kak Berto. Alphonse saja nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya perkenalkan, Kak Berto. Kak Alphonse, sorry. Perkenalkan, saya di Merjupang Estu. Di sini, Dimas di Duta Inspirasi BESK 5, menjadi fasilitator di bidang milenial penginspirasi. Itu merupakan platform digital di Instagram yang menghadirkan konten-konten edukasi sepertinya. Nah, di sini. Dikit pilek, mungkin karena perubahan cuaca di sini lagi ekstrim, karena tiba-tiba dingin banget di Kupang, padahal nanti itu sebenarnya panas. Tapi saya bisa pastikan bahwa saya akan memberikan terbaik untuk kocing hari ini. Oke, wah, terima kasih. Alphonse atas waktunya dan dedikasinya, ya, teman-teman. Ya, harus ya. Nah, teman-teman, jangan sampai kelewatan juga berkedip mungkin nanti, ya. Karena kayaknya bakal menarik banget, nih. Nah, boleh di sini untuk rekan semuanya, bisa dibantu untuk kocing TV-nya, Kak Alphonse. Kan ada istilah tak kenal makata dekat, gitu, ya. Nah, di sini keren banget, teman-teman. Sambil menikmati TV-nya. Dimas mau ucapin selamat ke atas gelar yang telah diraih. Tadi sedikit mengintip akun media sosialnya, wah, ternyata habis ngerakan sarjana ya, gitu loh. Iya, kebetulan saya baru saja menamatkan sarjana saya, sarjana ilmu komunikasi, di spesialisasi public relations. Oke, nah, di sini ada Alphonse Berto, dan dengan segudang prestasi, segudang, apa ya, sudah berpengalaman, gitu ya, mulai dari mungkin di regional, nasional, bahkan di internasional. Di sini ada banyak sekali, mulai dari Yes, ambasador, kemudian selesai forum anak, juga aktif di forum anak, nasional, kemudian di internasional, seperti beliau pernah menjadi jurah satu, dan juga beberapa kejuran yang lainnya, dan itu membuktikan bahwa tidak hanya Indonesia, gitu ya, yang dapat bersama, di kancah, baik itu di nasional, maupun di nasional, gitu. Mungkin sedikit aja nih, teman-teman, kalau ditanyakan, bisa ditanyakan tentunya. Oke, mungkin kita Dimas berikan waktu dan jalan semuanya untuk Alphonse Berto, mungkin dari teman-teman juga gak sabar nih, sebelumnya Dimas mau kenalin, teman-teman Berto, di sini adalah dari perwaktilan, dari 30 provinsi di Indonesia, anak putra putri terbaik tanah air, jadi duta inspirasi Indonesia, wakil istri provinsinya, tentu saja kita bersama-sama sebagai generasi pemuda, membangun negeri ini untuk mempersiapkan Indonesia emas di tahun 45. Nah, pada pasien kali ini, kita akan membahas tentang how to have a good personality as an ambassador. Baik, padakah Alphonse Berto, Dimas silahkan. Oke, terima kasih ya Dimas. Halo semuanya. Aduh, terima kasih ya untuk apa yang namanya, doanya di kolom chat. Kalau misalkan kalian hari ini merasa baik, atau merasa sedang bersemangat, coba saya pengen kasih reaction-nya. Pakai reaction-nya. Sesuai dengan mood kalian, jika kalian bahagia, atau bersemangat, atau berapi-api. Oh, wow. A lot of hearts already. Good. Okay, yeah. It's nice to know that you guys are doing fine and very excited to follow this coaching class. During this coaching class, I would like to use like a little bit Bahasa Inggris and a little bit Bahasa Indonesia. I just want to try to be more dekat dengan teman-teman sekarang. Like, I think like a lot of us already feel it. Akan lebih enak kalau misalkan kita a little bit bilingual. But no offense, it's still Bahasa Indonesia di top of everything, ya. Alright, teman-teman. Mungkin bisa ini, di tolong share ya materinya, Dimas. Materi saya. Ya, baik. Untuk operator, mohon dibantu. Okay, teman-teman. So, the tema, the theme is very simple. It is about how to have a good personality as an ambassador. So, this is actually the basic concept, the basic questions above all when you decided to put yourself into this kind of environment. When you decided to compete in this kind of competition. conversations. Saya bergabung di dunia kompetisi perdutaan itu since 2017. Tadi saya lihat ada yang kayaknya tidak asing dengan dua P, pelapor dan pelapor. Saya juga duta anak. Saya duta anak waktu itu di perwakilan NTT di tingkat nasional waktu itu untuk promosian suara anak nasional waktu itu. Ya, saya duta anak waktu itu. dan gelar kedua yang saya dapatkan adalah duta kopi. Kemudian selain duta kopi ada gelar selanjutnya. Duta kopi itu kerjasama dengan Dinas Parisata daerah. Terus ada juga duta genre. Saya duta geno nasional juga. Ikut juga duta bahasa regional. Terus yang paling baru sekarang. Ini saya sedang pakai bajunya. Itu duta rupiah. Saya duta rupiah dari Bank Indonesia KUPW NTT. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mungkin Genby di sini ya. Saya juga Genby juga. Aware Award dari penerima Biasiswa dari Bank Indonesia. Dan saya I can guarantee why I can speak about this topic. Talk about this topic because I already put my shoes, put myself into this kind of environment since 2017. I've been through a lot of same competitions and I've been met a lot of people yang you can say they don't really understand this kind of competitions and then they go just without any specific destination. So langsung ke dua di slide ke dua Mas Bisa Alright. Nah Speaking about personality we talked about this massive and also dynamic kind of stuff in the description di bagian pertama di sini teman-teman saya coba untuk gali dari pandangan yang lebih saintifik ada yang bilang begini Jadi intinya dia bilang gini ada namanya psikobiological psikobiological itu gabungan psychology and biologic jadi dia bilang kalau misalkan seorang individu itu dia personality-nya itu dishaped oleh secara psikologis dan juga biologis di dalam sebuah ever-changing environment sebuah apa namanya lingkungan yang sangat dynamic terus ada juga pandangan seperti ini keperibadian itu pola menyeluruh dari kemampuan perbuatan kebiasaan baik just money mental rohani emosional maupun sosial semuanya telah ditata dalam cara yang khas dan dia merupakan hasil dari pengaruh dari luar next slide saya kemudian coba untuk gali lebih dalam teman-teman saya coba untuk memberikan lebih kaya pandangan lebih banyak jadi ada juga pandangan dari sisi psychology dan dari philosophy jadi kalau misalkan kita lihat dari kacamata psikologi dan filosofi atau filsafat gitu teman-teman pembagiannya cukup beragam ada psikoanalysis dia bilang kalau misalkan kita bicara soal personality kita bicara soal hirarki ego dan superego kalau misalkan kita ya gak apa-apa ya kalau misalkan kita bicara soal individual psychology kita bicara soal self-creative kalau kita bicara soal analytic psychology kita akan bertemu dengan a dynamic personality keperbedaan yang sangat dinamis kemudian ada behaviorism behaviorism ini dia menganggap bahwa tingkah laku itu produk dari kepribadian kemudian yang paling terakhir itu adalah humanistic psychology dia bilang kalau misalkan kepribadian itu equation dari jiwa dan juga tubuh jadi next slide kalau misalkan secara sederhana ya kita bicara soal teori perspektif teori personality itu dia merupakan bentuk persinggungan dari sesuatu yang kamu belajar dan kamu adapt setelah kamu belajar dalam environment sangat dynamic dan itu sebenarnya produk personality jadi personality itu sesuatu sangat dynamic sesuatu yang sangat dinamis ketika teman-teman berbicara soal personality saya akan berbeda dengan orang lain dan hal yang perlu untuk memahami adalah kalau kita bicara tentang personality yang adalah ambassador itu akan menjadi hal-hal yang distinguish you and other people jadi misalkan saya ketika saya hadir oh this person is Alphonse this person is Dimas and etc etc jadi kalau misalkan kita bicara soal personality kita bicara soal dua konsep besar learn itu sesuatu yang kita pelajari sesuatu yang pada dasarnya akan tertanam di dalam pikiran kita ketika kita berusaha dan mampu untuk mengaktualisikan apa yang kita pelajari di dalam kehidupan kita which is we call it adaptation kita sedang mengamini konsep personality gitu dari kalau bicara soal dynamic environment kita bicara soal kalian yang pasti selalu bergerak dari satu environment yang yang lain ke yang lain gitu bicara soal environment juga itu bukan lingkungan yang ya ada pohon ada apa namanya ada hewan dan sebagainya tapi dynamic environment is more to be ketika kalian berada di satu kompetisi yang berbeda mungkin atau dikelilingi orang-orang yang mungkin punya latar belakang yang berbeda dan sebagainya next gak apa-apa ya kayak kuliah ya so we come to a very core questions of all which questions we are trying to answer gitu ini the questions that actually we need another questions to answer this questions which questions we are trying to answer jadi kalau kita bicara soal personality as an ambassador sebenarnya kita sedang berusaha untuk menjawab pertanyaan apa gitu next slide pada dasarnya kalau misalkan kita bicara soal pertanyaan mana yang mau kita coba jawab there are two questions that actually we are trying to answer here when people di saat kalian keluar ke sana dan kalian bertemu dengan orang-orang dan kalian sebagai seorang duta untuk mengetahui tentang kalian itu siapa ya bukan apa yang kalian lakukan kalian itu siapa itu akan sangat berbeda it's very deep questions it's something yang you need to contemplate more to realize that it is you what makes you different so the first question itu adalah where do we come from the question where do we come from itu bukan the question asking you about tempat kamu lahir gitu no atau kamu asalnya dari mana no this question is actually asking about the core values the core the personal core values personal core values itu adalah nilai personal kalian nilai diri kalian gitu apa yang what drives you as a person what drives you as a human being what drives you as an individual apa yang membuat kalian termotivasi untuk bergerak hari ini what is in your brain itu namanya personal core values nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi dan saya juga sudah kasih tugas semoga teman-teman sudah mengerjakannya mungkin saya punya metode yang berbeda dengan orang lain nanti sebentar kita akan bahas tentang itu oke the second question good the second question itu adalah where should we go masih kembali di previous slide where should we go the question where should we go itu we're talking about the goals we're talking about kalian punya tujuan apa untuk jadi seorang ambassador what is your goal where are you gonna go with this title itu the second question that you need to ask yourself itu akan kalian akan menemukan your starting point your pit stop stopping point what you are working on of what you are working on your starting point it's simply talking about dimana kamu akan memulai semua ini pit stop berbicara mengenai dimana kamu akan berhenti sejenak to look back and to see the bigger picture of your plan forward and the end of the road itu adalah stopping point at which point you will decide to stop and think that you are work you've successfully worked on the thing that you are planned you you've planned next kita masuk lebih dalam tentang knowing your core values knowing your values jadi value value tanpa S dan values yang pakai S itu adalah dua hal yang berbeda kalau misalkan teman-teman sering dengar sering atau punya ketertarikan yang cukup mendalam di dunia psychology kalian akan tahu kalau misalkan value itu hanya berbicara soal ini beda konsep plural dan konsep singular value itu hanya berbicara tentang nilai-nilai umum value itu nilai umum tapi kalau kalian bicara soal values values yang konsepnya konsep dasarnya itu adalah psychology kalian akan berbicara soal nilai-nilai yang kalian hidupi dalam diri kalian nilai-nilai yang kalian pegang sebagai seorang individu sebagai seorang manusia saya hidup atas dasar nilai apa ya nah berbicara soal nilai nilai itu konsep dia itu pada dasarnya itu konsep abstrak memang tidak bisa diukur dia tidak pada dasarnya tidak bisa diukur di sini maksudnya itu adalah measurement 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 itu yang basically kalian punya akarannya dan kalian kalian gunakan itu untuk menakar ini kalian bisa menemukannya but basically ini sangat abstrak jadi kalian tidak bisa mengukurnya except you're using your self-assessment gitu your self-assessment itu lebih kepada kalian adalah orang yang memegang takaran itu sendiri jadi you will understand which one of these following personal core values di poin yang kedua itu juga ada the thing that you have in your mind and you define it as a way of living the core of every section your values build you as a person dan it is not static pada dasarnya gini kalau misalkan kalian bicara soal core values nilai diri kalian kalian akan bicara soal sesuatu yang ketika kalian lakukan pada akhirnya at the end of the day kalian akan merasa puas gitu even though many people seeing it as something very simple very basic but sometimes you think you are satisfied karena kamu rasa tujuan kamu secara psychology itu tercapai gitu misalnya gini ketika ada orang yang membanding-bandingkan gini ini mungkin secara umum ya ada orang-orang yang bilang kalau misalnya kuliah itu bukan hanya soal nilai gitu tapi ada orang-orang yang merasa kalau ketika mereka mendapat nilai yang tinggi no matter mereka pintar atau mereka tidak pintar despite of death mereka merasa mereka puas gitu berbicara juga soal mereka yang cepat lulus dan mereka yang lebih lama lulus ada orang yang merasa kalau lebih cepat lulus itu memang lebih baik bukan karena dia pintar bukan karena dia merasa dia sangat ambisius bukan tapi karena itu nilai dirinya dia dia meletakkan kepuasan batinnya dia pada sesuatu yang membuat dia merasa lebih berharga jadi dia merasa puas pada akhirnya bicara soal perdutaan itu ada banyak hal nanti kita akan coba gali satu per satu saya sebagai seorang duta saya punya saya punya core value saya itu adalah bagaimana saya memberikan pelayanan kepada orang lain tapi saya tidak menitik berat pada konsep apapun yang berbau ekonomis yang berbau duit no kalau misalnya kalian pernah dengar that's my value dan ada satu poin penting harus kalian sadari bahwa karena tadi konsep dasar dari personality adalah we are living in a very dynamic environment so it's affecting your self too jadi ketika kalian tumbuh semakin semakin dewasa kalian akan sadar bahwa ternyata tujuan hidup kalian itu akan semakin berubah tujuan hidup kalian itu sebenarnya dipengaruhi juga apa yang kalian hidupi sebagai nilai your core values nah ini yang kemudian mempengaruhi bagaimana ada terjadi perubahan sering sekali terjadi perubahan pada core values kalian nilai-nilai yang kalian hidupi nah ini kenapa ketika kalian menjadi seorang duta atau masuk kepada kompetisi lain atau kalian mengidupi apapun itu dalam kalian kalian perlu untuk melakukan reassessing values reassessing values itu tidak hanya akan mempengaruhi kalian dalam kompetisi percayalah nanti ketika kalian masuk ke dalam dunia kerja core values itu adalah salah satu hal yang paling penting yang perlu kalian miliki itu kenapa kalian kalau misalkan dengar kok saya ada banyak orang yang ketika masuk ke dalam tempat kerjanya mereka tidak sampai dua tahun kurang dari satu tahun itu sudah berhenti kerja dan pindah ke tempat karena mereka tidak memahami apa yang core values karena mereka tidak tahu nilai diri mereka apa mereka yang mungkin punya nilai diri kreativitas tapi mereka masuk ke satu perusahaan yang pada dasarnya demanding on static itu mereka kan merasa tersiksa jadi itu kenapa jadi itu kenapa kalian perlu re-assessing your values every time every year every month or in every competition dan mari kita coba bahas tentang apa yang teman-teman pilih saya minta mungkin do you guys want to volunteer to share me your experience assessing your personal core values ada gak yang mau share soal kemarin pada saat coba checklist-checklist kira-kira personal value saya apa mungkin ada ini bisa dibantu teman-teman ini kak pande yang pertama boleh silahkan halo kak sebelumnya perkenalkan saya pande Raditya mohon maus saya belum bisa menghidupkan kamera karena kameranya lagi gangguan it's okay keep going oke saya izin share terkait dengan core values saya kak ya ini yang dari di kolom yang satu per kolom satu atau per kolom lima kak jadi saya mau cerita kalian ceritain kan kemarin saya minta kan jadi dari 70-an ini saya mau tau dulu 15 pertama itu kalian cara menentuinya gimana terus selanjutnya yang ke sembilan terus yang bagaimana ketika kalian dipaksa untuk memperkecil 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 itu perasaannya gimana saya juga mau tau hasil akhirnya sekarang tiganya itu apa oke kak jadi mulai dari yang 15 dulu ya kak ya jadi untuk kolom pertama itu aku sesuaiin sama apa yang aku emang bener-bener dalam keserian yang aku rasakan itu yang pertama ada achievement kemudian yang kedua karena aku juga suka challenge dan juga variasi dari challenge itu aku pilih challenge and variety kemudian yang ketiga itu competition dan yang keempat ada competence dan yang terakhir ada creativity kemudian untuk di kolom dua itu ada freedom karena kayak ketika aku diberikan kebebasan untuk melakukan suatu hal itu aku merasa senang kemudian yang kedua having a family itu aku pilihan yang kedua karena aku ngerasa kayak family itu bagian yang penting banget di hidup aku terus yang ketiga ada health terus yang keempat ada influencing others terus yang kelima ada intellectual status kemudian yang kolom ketiga itu ada religion terus yang kedua itu ada self-respect terus yang ketiga itu ada trust kemudian yang keempat ada volunteering dan yang terakhir ada wisdom nah dari kelima kelima belas ini kemudian di stage jadi tiga itu sebenarnya aku pilih yang mana yang sekiranya ketika aku yang paling mendekati aku gitu kak jadi yang dua ini sekiranya yang ketiga yang aku pilih ini bisa menutupi kedua tadi ketika aku memiliki ketiga ini yang kedua itu jika aku tidak memiliki kedua hal ini itu tidak masalah selagi aku memiliki tiga hal ini untuk di kolom pertama aku tetap memilih achievement karena ketika aku mendapatkan sesuatu itu aku merasa puas dan merasa berhasil untuk menjalani hidup ini kemudian pada kolom pertama yang kedua itu aku pilih challenge dan variety karena balik lagi aku suka challenge kemudian yang ketiga itu competition karena aku orangnya suka ikut beberapa kompetisi jadi untuk di kolom satu aku pilih competition jadi aku hilangkan yang competence dan juga kreatifitas ketika aku ketika kalau misalkan sekarang aku tanya yang paling kamu pilih di antara tiga ini apa? achievement kak karena karena gak tau kenapa selama aku 20 tahun hidup ini kak ya ketika aku mendapatkan suatu achievement itu aku merasa bahwasannya aku susah untuk menjalani hidup ini aku merasa aku puas gitu kak aku merasa senang ketika aku mendapatkan suatu achievement oke bagus bagus pandai ya good good reason but the thing is kalian juga perlu tau kadang gagal itu juga gak apa-apa oke like you shouldn't be a winner to win a competition the point that you want to break yourself to get out of your comfort zone is actually you're winning already but that's good that's very strong points cool pandai oke mungkin saya mau minta satu lagi tapi yang cewek i need a volunteer from the latest too oke boleh bantuannya teman-teman panitian dipilih oke disini sudah cukup banyak untuk yang perempuan kayun ini parmakasari silahkan oke terima kasih wah sebetulnya luar biasa bisa bercerita dengan kakak jadi saya disini tentunya jawabannya hampir sama dengan kak pandai tadi tapi disini saya mengambil yang jadi dasar yaitu kreativiti buat diri saya sendiri karena pada dasarnya itu saya dari dunia pendidikan dan saya senang sekali dalam hal pembuatan media ataupun apa dan banyak kayak gimana ya saya merasa bahwa saya itu orang yang sangat berkreativitas dalam berbuat apapun jadi saya merasa bahwa itu sudah melekat dari diri saya sendiri itu oke itu bagus itu bagus nah seperti saya katakan ya teman-teman jika Anda mempunyai itu sebagai car values dan Anda berjalan ke dalam environment karena tadi lagi ya kita hidup dalam environment dynamic environment kadang personal values kita ini akan meronta-ronta gitu like screaming out of your mind to like I want to get off from this environment but some we have no power gitu nah the question is how we can get ourselves that kind of power to get up from this kind of environment itu adalah di slide selanjutnya oke kita next ya oke terima kasih teman-teman sudah angkat tangan I'm sorry we have a very less amount of time oke next ya boleh dilanjut kak operasi di next slide nah nih teman-teman bagaimana caranya biar kita bisa terhindar gitu from that kind of environment that will put us into suatu kondisi yang aduh ini gimana ya caranya nah kok saya rasa tidak cocok dengan lingkuan kerja ini the first thing you need to understand adalah set your goals and you need to understand how to achieve them gitu kalau misalkan kalian mau untuk masuk ke dalam suatu environment yang sesuai dengan passion kalian atau values kalian kalian harus assess juga tempat itu seperti apa for instance ketika kalian masuk menjadi duta inspirasi indonesia kalian harus assess juga duta inspirasi indonesia ini memberikan ruang yang sama pada saya atau tidak nilai-nilai yang saya hidupi ini akan sama seperti apa yang ditawarkan oleh si platform ini atau tidak apakah nilai-nilai saya malah akan bertambahkan atau apakah saya bisa mefleksibilisasi nilai-nilai saya dan saya mengikuti nilai-nilai yang diusung oleh si platform ini teman-teman kenapa saya bilang seperti ini karena saya mengikuti kompetisi-kompetisi perdutaan yang berbeda dari lain kenapa tidak yang duta wisata dan lain lain karena mereka memberi tujuan berbeda bukan berarti mereka tidak baik atau saya tidak baik apa yang mereka hidupi di sana apa nilai yang saya bawa apakah akan berbeda atau itu akan membuat saya dalam keempatan yang tergantung tergantung teman-teman hal pertama yang kalian harus pegang harus kalian ketahui adalah being specific what do I want to accomplish saya mau mencapai apa dalam platform ini kalau misalkan saya menang saya mau mencapai apa tujuan akhir saya apa dan pertanyaan kedua yang harus kalian tanyakan adalah apakah dia terukur atau tidak dan you need to understand that your goals itu harus measurable harus terukur goals kalian harus terukur saya juga pernah kasih coaching untuk teman-teman duta-duta putra putri gitu miss-miss gitu dan ketika ada ada satu poin dimana pasti kalian akan di interview oleh interviewer dan ditanya terkait ini bukan hanya di miss-miss perdutaan gitu ya tapi juga di dunia kerja gitu ada satu pertanyaan yang sangat suang very analytical itu pertanyaan terkait dengan where do you see yourself in five years gitu ini pertanyaannya sangat sederhana but if you come with a very lack and less and also weak answers then it will put you into very apa ya sangat diragukan gitu very questionable your existence very questionable apakah kamu worth in this kind of perlombana atau tidak gitu karena you even don't understand where you go gitu kan in your life so why should we choose you the other stuff adalah kalau misalnya kalian dalam dunia kerja pun gitu ketika kalian ditanya bahkan ini sering sekali ya ditanya oleh interviewer HRD what do you see yourself in the five years if you want to work in this kind of office gitu ya tapi then your answer is not in that office then you'll be aneksat gitu gak akan diterima di dalam perusahaan the third things that you need to understand itu adalah to answer the question of what are the specific steps to meet my goals gitu apakah goal saya itu achievable atau tidak goal saya ini bisa dicapai atau tidak banyak orang-orang yang selalu datang dengan poetic communication kind of style gitu gaya berkomunikasi itu sangat poetic tapi ketika ditanya soal apa namanya step-step spesifik untuk maju menjadi seorang juara itu kadang susah untuk menemukannya gitu banyak sekali orang-orang yang berkompetisi dalam dunia perdutaan yang ketika ditanya tentang bagaimana cara kamu mengrealisasikan tujuan program kamu gitu atau program kerja yang kamu tawarkan sekarang mereka keluar dari suatu jawaban yang sangat too abstract gitu ini berarti mereka kurang menghabiskan waktu untuk bertanya kepada diri sendiri kemana saya akan melangkah dan bagaimana caranya saya melangkah but the fourth itu adalah relevant how does the goals relate to my long-term goals long-term goals and interests ini penting sekali kalian tahu kalau kalian itu hidup dalam suatu dunia yang sangat dinamis tujuan kalian itu bukan hanya satu atau dua it could be five or even more than five dan the important part here itu adalah kalau misalnya kalian merasa kalau misalkan kalian itu punya tujuan lain dalam hidup misalnya gini kalian mau menjadi seorang duta tapi di samping itu kalian adalah seorang mahasiswa misalkan kalian di bagian akhir di bagian akhir di semester akhir atau di semester yang lagi hektik dengan banyak sekali mata kuliah ketika kalian menjadi juara kalian akan bisa mempertanggungjawabkan tugas kalian atau tidak atau kalau misalkan gini kalian punya plan untuk go abroad mau belajar di luar negeri dan dalam posisi yang sama dalam momen yang sama mungkin kalian sedang mau jabat apakah itu akan tetap membantu kalian untuk merealisasikan program-program yang kalian bawa sebagai seorang duta dalam duta inspirasi Indonesia itu penting untuk dipikirkan yang terakhir adalah time-based when do I want to complete my goals ini sangat penting sama dengan measurable you need to assess your time perlu untuk menghitung waktu dalam menyelesaikan ini apakah saya mau menyelesaikan proyek ini dalam satu tahun dua tahun atau even less than that amount of time jadi teman kalau misalkan kita bicara soal set goals and achieve them kita juga berbicara soal program yang teman-teman bawa sebagai seorang duta di duta inspirasi Indonesia teman-teman memang ini kan atau tidak ada atau proses perumusan program kerjanya itu seperti apa dari kalian sendiri atau dari nasional atau any answers anybody diskusi per divisi bersama tim oh that's cool jadi mungkin ini adalah step yang teman-teman bisa pakai untuk menghitung teman-teman bisa menghitung kekuatan timnya teman-teman kekuatan personal di dalam tim yang teman-teman bangun itu untuk mencapai tujuan akhir itu apakah bisa atau tidak apakah relevan atau tidak time-basenya bagaimana dalam beraktu berapa lama i think it's very simple and very basic but it's important to remind all of you that sometimes basic and simple things are very affecting the whole kind of stability in your organization jadi kalian harus perlu untuk melakukan assessment terhadap hal-hal seperti ini next ini one of the ini ya bagian terakhir i think so the answer of how to have a good personality as an ambassador adalah next slide please so we can know the answer the point of being an ambassador is to always be you that's the point jadi jawaban dari semua yang sudah saya bagikan malam ini adalah ada dalam diri anda so the answer of pernah bekerja kenapa saya harus banyak membaca buku kenapa saya harus membuat ini dan membuat itu apakah kalian pernah bertanya kepada diri kalian jika iya percayalah ada satu jawaban hanya ada satu jawaban yang sebenarnya kalian berusaha untuk dapatkan dan pertanyaannya itu juga sederhana mengenai siapakah saya who am i itu adalah jawaban yang selalu kita berusaha untuk jawab dalam setiap hal yang kita lakukan di dunia ini percayalah coba pikirkan ketika kalian belajar ketika kalian bersekolah ketika kalian bekerja pada dasarnya kalian hanya mau untuk menjawab pertanyaan who am i i think that's all good luck for all of you thank you for your time mungkin selanjutnya itu adalah tanya jawab if we still have the time thank you everyone oke baik terima kasih Pak Alfon Gerto wah dari yang mind blowing oleh Dimas ya dan membuka ini sih mungkin buat teman-teman pasti bakal lebih banyak pertanyaan nih boleh semuanya semuanya turunkan dulu nanti ketika Dimas bilang 1-2-3 boleh langsung berembutan gitu ya oke eh eh ya gak sabar gak sabar ya karena sangat menarik juga semuanya jawaban ada di diri kalian jadi gak usah nyari-nyari buku yang lain semuanya ada di diri kalian semuanya gitu oke siap semuanya siap boleh persiap di jari kalian masing-masing untuk bertanya oke hitungan pendudur 3 2 1 silahkan oke yang tercepat dan yang belum pernah ada Kak M. Fahit dari Sumsel silahkan Kak oke terima kasih banyak sebelumnya mohon maaf belum bisa on-camp karena memang kendala jaringan it's okay jadi sebenarnya yang pengen ditanyain banyak sekali apalagi kan tentang personality tentang pribadian nilai-nilai dari diri kita cuman yang yang ingin saya tanyakan terkadang kan untuk mencapai nilai-nilai itu kan butuh proses cuman setiap kali kita belajar kan belajar untuk misalkan belajar public speaking belajar kompetensi-kompetensi lain kadang-kadang kan saat kita belajar itu memang kita menguasai cuman ada kalanya setelah setelah kita melewati masa-masa itu kompetensi itu bakalan apa ya bukan bakalan hilang seperti tidak kita miliki lagi seperti nilai yang pada diri kita sebelumnya dapat tiba-tiba misalkan menghilang karena memang ada beberapa hal yang jarang kita lakuin sehingga tidak sering kita terapkan lagi pada diri kita itu kira-kira bagaimana untuk menjadikannya itu apa ya menjadi suatu bukan bukan menjadi tidak menjadi suatu kelemahan bagi kita agar tetap ada pada diri kita mungkin bisa mungkin maksudnya gini ya mungkin kamu punya punya values yang kamu latih tapi mungkin kayak speaking gitu ketika dalam waktu tertentu kamu merasa tidak menguasainya gitu ya nah ya benar-benar kak pakai sistem tampung atau langsung dijawab ini langsung dijawab kak yaudah fight ya fight very interesting questions first good point cuman yang perlu kita pahami teman-teman nilai values personal values itu berbeda dengan skills values itu konsep abstrak yang pada dasarnya ada dalam diri kita yang muncul di dalam pikiran values skills itu sesuatu yang pada dasarnya bisa kita latih gitu jadi berbeda values dan skills jadi kalau misalkan kita berbicara soal values apakah do we can train our values the answer is no you're leaving your values you're not training gitu the longer you spend your time doing the things that you like it is actually the moment that you realize it is your values gitu kalau misalkan skills itu the moment when you think that you are interested in that kind of stuff and you keep doing that because at the end of the day it makes you feel better so it's not abstract but dia akan menghasilkan produk at the end of the day could be produk disini banyak ya could be public speaking could be mungkin poetry could be anything gitu jadi skills jadi skills selalu menghasilkan produk kalau values itu konsep abstract yang ada dalam diri kalian nah kalau misalkan menjawab myself at the time gitu the answer is we never know actually ketika kita masuk ke dalam dunia yang sangat dinamis dan kita membawa porsi yang ada dalam diri kita porsi yang dimaksud disini adalah hal-hal yang telah kita pelajari dan telah kita latih sejauh itu akan sangat sulit teman-teman kita berusaha untuk menjawab the uncertainty with the very less amount of certainty that we have gitu misalkan maksudnya saya itu gini kita punya pengetahuan tentang alam semesta tapi kita tidak selalu bisa menghandle alam semesta right like you have the skill of public speaking but you cannot always handle your audience or what you are bringing to the audience so what should you do itu adalah keep practicing yourself and understand that when you are failed it is just another yesterday kegagalan itu hanya hari Jumat yang biasa dia sama seperti hari Jumat hari Jumat lain paham ya gitu apakah menjawab atau tidak cukup menjawab cukup menjawab sih cuman terkadang memang ini agak menjadi pertanyaan juga misalkan hari ini kan bisa memimpin suatu kegiatan cuman tiba-tiba kadang-kadang merasa gak bisa memimpin gitu cuman itu menjadi pertanyaan dalam diri cuman setelah dijawab mungkin bisa saya memahami lebih lebih dalam nanti kan terima kasih ya jadi gini ada namanya teori of uncertainty mengurangi ketidakpastian teori pengurangan ketidakpastian reduction uncertainty teori kalau tidak salah itu adalah dengan terus memahami apa yang sedang kamu kerjakan terus pelajari tentang apa yang akan kamu lakukan keep doing what you are doing keep doing the things that you think you want to master jadi the point is keep doing it even though you are fail even though you are maybe faced hard times keep doing it keep doing it keep doing it semakin banyak semakin sering kamu lakukan itu itu akan mereduksi ketidakpastian yang akan kamu hadapi kegagalan biasa itu dirasakan karena ada ketidakpastian ada suatu kondisi yang tidak bisa kamu handle karena it is out of your capacity which is itu adalah uncertainty ketidakpastian that you cannot handle yourself I think that's the answer actually oke cukup ya menjawab ya baik terima kasih cukup cukup jelas siap oke kita setelah kita dari Sumatra kita mau ke dekatnya nih ya ke Jambi untuk Kalpina silahkan Kalpina sebelumnya soalnya saya dengaran jelas crystal clear terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya jadi sebelumnya yang saya dapat dari pernyataan yang disampaikan yaitu mengenai values merupakan nilai-nilai yang dipegang bagaimana atau konsepitas perusahaan betul kak setelah kita sudah mendapatkan values maka kita akan bisa men-set goals lalu kita bisa men-achieve-nya itu yang saya sempurkan tetapi berasakan analisis sosial yang saya dapatkan sebelum-sebelumnya bahasanya banyak diantara orang-orang yang belum tahu values mereka dan ketika mereka tahu values mereka itu di umur yang terbilang terlihat yang melewati part of life basis mereka waduh topiknya berat nih lanjut lanjut jadi sepanjang umur mereka ketika mereka sudah untuk mengetahui values mereka baru mereka sadar bahwasannya sepanjang ini mereka itu sibuk-sibuknya itu gak produktif lalu jika mungkin saya atau teman-teman layan atau mungkin kakak bisa jadi berada di posisi tersebut apa yang harus dilakukan terima kasih wow very interesting questions ya Afrina Afrina ya Pak Fina oh Fina oke Fina bagus kalau misalkan kita quarter life krisis kak terus kita gak tahu nilai kita apa but then after we face that hard times then we baru kita tahu ternyata values kita ini the answer is actually tadi ya self values personal values itu dynamic mungkin sekarang kalian hidup di momen dimana kalian merasa kalau saya berorientasi pada hal-hal yang buat saya bahagia that's all dan mungkin itu including watching movies watching kind of stuff yang membuat kalian merasa bahagia that moment gitu atau spending time with your loved ones atau dengan your families or your boyfriend your girlfriend or whoever yang make you think that itu membuat kalian bahagia then maybe it's your values now dan ketika kalian sudah menjalani quarter life krisis which is you're gonna be in the middle of a very traumatic kind of state in your life gitu teman-teman baru kalian mengkontemplasi banyak hal akan berubah di esok hari nilai diri kalian itu pada dasarnya gimana ya the essence of personal values itself gitu jadi kalau bicara soal personal self values yang tadi quarter life krisis itu itu masuk ke dalam poin terkait dengan very dynamic environment gitu lingkungan kita yang sangat dinamis ini termasuk juga di dalam itu adalah dengan diri kita apa yang kita pelajari tadi kan poin yang kita pelajari dengan aksi yang kita lakukan itu akan menciptakan personality nah gitu teman-teman dan environment itu mempengaruhi sekali apa namanya personal values kita gitu jadi itu pentingnya sadar teman-teman kalau misalkan saat ini jika kalian merasa kalau personal values kalian itu adalah this and that then just leave it gitu lakukan saja sepanjang kalian merasa bahagia merasa puas dengan itu because at the end of the day this is your life there is no other people out there that going to be more responsible of what you are choosing and what you are doing so kalau misalkan now you think that dengan tidur-tiduran dengan makan dan tidur saja itu membuat kalian bahagia kenapa kalian harus keluar dan panas-panasan di luar sana I'm not saying that gak apa-apa untuk not being produktif I'm more like do what makes you happy at this time karena it is the answer of every core values that you want to answer in yourself baik bagaimana Kak Fina apakah terjawab atau malah jadi bingung nih gimana nih bingung gak bingung kah terjawab terjawab syukur yaudah ya good good oke karena masih ada waktu dan juga yang masih banyak mungkin gitu bagian semua ya nah tadi yang belum mungkin dari Kak Iki di Lampung silahkan oke baik Kak terima kasih atas kesempatannya apakah suara saya terdengar oke sebelumnya maaf Kak saya izin off camp karena tempat saya terkendalasinya sebelumnya saya memperkenalkan diri nama saya Ruki Saputra atau akrab dipanggil Iki saya dari Duta Inspirasi Provinsi Lampung berkaitan tentang values pada diri sendiri saya izin bertanya Kak mungkin ini lebih ke pengalaman pribadi atau permasalahan pribadi ya Kak ya aduh oke jadi sebetulnya pembahasan malam ini mungkin saya simpulkan adalah jati diri jati diri diri sendiri seperti itu nah sepanjang hidup saya saya selalu mendapatkan berbagai permasalahan dalam hidup termasuk dalam urusan agama kak jadi saya selalu mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya itu selalu saya kaitkan dengan agama saya entah perilaku saya dan lain sebagainya tapi dampaknya kak yang inginkan dan memberikan informasi itu ada dampak positif dan saya percaya itu berpengaruh terhadap diri saya salah satu contohnya adalah ketika saya mengikuti kompetisi saya mendapatkan suatu reward atau suatu adjustment dari kompetisi tersebut tetapi karena saya mengambil nilai dari agama tersebut bukan berarti karena saya hebat bukan berarti karena saya mampu tapi Tuhan memberikan kesempatan saya dan memberikan apa namanya usaha membayar usaha yang telah saya usahakan untuk mengikuti kompetisi tersebut jadi hal-hal tersebut yang setiap hari saya mengikuti kompetisi semisalnya itu terkadang menjadi dampak buat diri saya sendiri terus maju ke depannya ada semisalnya ada bentrokan ataupun sesuatu hal orang penilaian orang semisalnya tentang negative thinking terhadap diri kita itu tidak berpengaruh terhadap diri saya semisalnya karena hal itu adalah suatu apa namanya suatu hal yang memang krusial dalam hal-hal tersebut tetapi yang saya tanyakan ini adalah apakah nilai agama yang kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari baik di dalam lingkungan kita berinteraksi dan sebagainya itu membentuk kejati diri kita dan menjadi suatu hal yang inilah diri saya sebenarnya karena nilai yang kita ambil dari nilai-nilai agama tersebut itu yang ingin saya tanyakan soalnya belakangan ini juga banyak banget yang Tuhan titipkan Allah SWT titipkan terhadap diri saya nikmat-nikmatnya dan saya percaya bahwasannya itu bukan karena saya hebat atau karena saya mampu tapi saya yakin bahwasannya setiap usaha setiap niat baik itu pasti ada jalan ada jalannya seperti itu ada jalan dari setiap kemauan yang kita inginkan selagi hal itu benar nah itu mungkin yang saya tanya terkait dengan hal tersebut masalahan saya terima kasih saya rasa teman-teman bisa menemukan jawaban bahwa Iki mengiakan kalau dia memang menghidupi nilai-nilai agama dan itu tidak buruk sama sekali seperti kamu menjawab pertanyaanmu sendiri kamu sendiri bilang kalau kamu menghidupi nilai-nilai itu dan kamu mendapat banyak hal dan kamu merasa seperti kamu mencapai pada akhir-akhir dan kayaknya kamu gak butuh jawaban dari saya karena kamu udah tahu jawabannya seperti kamu menjawabannya kan ada orang-orang yang mempertanyakan tentang apa namanya value saya saya selalu mengkaitkan value saya dengan agama teman-teman agama itu sesuatu yang sangat filosofis sebenarnya sesuatu yang pada dasar itu berkaitan dengan kehidupan manusia bagaimana menjadi seorang manusia yang baik manusia yang benar mengikuti beberapa aturan tertentu berkiblat pada Tuhan segala hal harus berkiblat pada sang pencipta apakah itu salah tentu saja tidak karena yang membuat kita tetap membumi adalah yang menciptakan bumi dan seisinya so keep doing what you are doing I think it's good dan kalau misalkan kalian menemukan komentar-komentar negatif atau apapun itu ya itu bagian dari lingkungan yang membentuk kalian lingkungan-lingkungan yang mungkin membantu kalian untuk bisa menciptakan resistensi atau ketahanan terhadap sesuatu yang tidak mendukung kalian sebagai seorang seseorang yang baik belum punya tujuan yang baik dalam hidup I think that's the answer semoga menjawab karena pada dasarnya Iki sudah menjawab pertanyaannya sendiri oke bagaimana Iki sudah di komen terima kasih mungkin kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari kita terbang jauh nih Kak ke NTT Kak Wahyu silahkan oke Wahyu ini sebenarnya saya kenal selamat malam Kak ya Kak saya dubes 2021 juga oke baik sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu saya Wahyu dari Nusa Tenggara Timur izin bertanya Kak jadi mungkin teman-teman tuh banyak bawahnya tuh di value-nya tapi kan di awalnya diperkenalkan dulu sama personality sejauh ini saya mau nanya nanya Kak nah saya kan sering diwawancara mungkin soal biasanya soal kelebihan kamu tapi sejauh ini saya tuh belum tau apakah kelebihan dan kelebihan saya gitu nah interesting soalnya iya soalnya saya kalau ditanya aduh apa ya saya juga gak tau saya juga gak bisa nilai diri saya sendiri gitu jadi mungkin Kak Berto bisa kasih saran apa metode yang bisa digunakan biar kita bisa tau tentang kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri terima kasih Kak oke teman-teman ini adalah salah satu part yang paling menakutkan di dalam hidup ketika kita tidak bisa menilai diri kita sendiri which is it is wrong why? karena tidak ada orang di luar sana yang lebih bertanggung jawab terhadap diri kita untuk menilai diri kita kecuali diri kita sendiri gitu kalau misalkan kita merasa kalau kok saya tidak bisa menilai diri saya saya bertanya kepada orang lain penilain orang lain itu tidak akan sampai ke dalam dalam diri kalian maksudnya begini at that moment when you close your door di momen dimana ketika kalian tutup pintu kamar kalian dan kalian sendiri dalam ruangan kalian kalian akan menjadi orang yang totally different believe me gitu ini selalu terjadi pada setiap orang because ya theoretically it's proven jadi ketika kalian merasa kalau misalkan kalian tidak bisa menilai diri kalian itu karena ada masalah dengan komunikasi intrapersonal komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang kalian bangun dengan diri kalian sendiri semakin jarang kalian membangun komunikasi dengan diri kalian semakin sweet kalian memahami tentang diri kalian gitu kalau misalkan teman-teman semakin sering berkomunikasi dengan orang kayak apapun itu pasti bercerita dengan orang lain maka teman-teman akan merasa kalau jawaban saya itu saya akan temukan di orang lain itu akan sangat berbahaya karena teman-teman akan menghidupi konsep keakuan orang lain di dalam dirinya teman-teman which is it's very dangerous karena teman-teman tidak akan menjadi a very authentic human being you is not you anymore but you is another person karena kalian menghidupi nilai orang lain di dalam diri kalian itu susahnya kalau misalnya kalian tidak bisa melakukan komunikasi intrapersonal dengan baik dengan diri kalian so the answer terkait dengan bagaimana caranya biar saya bisa menemukan kelebihan kekurangan dalam diri saya kelemahan ya tadi ya kelemahan diri saya wahyu itu adalah dengan kalian terus membangun komunikasi dalam diri itu pertama yang kedua kalian bisa dengan metode-metode seperti mencoba banyak hal dan melihat gimana kekurangan kalian di antara semua itu maksudnya ada orang yang bisa melakukan 10 hal tapi dia hanya bisa maksimal di 3 sisanya tidak bisa atau ada orang yang mencoba 10 hal dia bisa semuanya tapi tidak lama itu gak lemah atau misalnya ketika kalian masuk ke dalam sisi yang lebih sederhana atau personal ketika kalian ada di momen dimana kalian sendiri gitu kalian diberikan tugas dan kalian dihadapi dengan pilihan saya mau mengerjakan tugas atau saya mau santai-santai dulu terus saya nanti kerja itu juga kelemahan menurut saya kadang orang-orang berpikir kalau kelemahan itu adalah sesuatu yang konsepnya itu sangat tinggi seperti saya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik saya tidak bisa membaca buku-buku dengan konsep yang terlalu teoretikal atau hal-hal sejenis lainnya kadang hal-hal sederhana terkait dengan saya tidak bisa bangun pagi saya tidak bisa menciptakan sesana yang positif walaupun saya sudah tersenyum itu kelemahan-kelemahan teman-teman jadi cara untuk menemukan itu adalah dengan mencoba banyak hal pergi ke banyak tempat coba untuk bersosialisasi ketika teman-teman merasa kalau teman-teman menghidupi konsep berbeda di setiap tempat-tempat yang teman-teman datangi teman-teman akan semakin gampang untuk menemukan bahwa ternyata saya kurangnya ini kurangnya ini salah satu poin juga kenapa kita kurang merasa kalau kita tidak tahu kelemahan dan kekurangan kita itu adalah karena kita no offense ya kita kadang jarang keluar dari zone mananya kita the more you put yourself into situasi yang tidak membuat kalian comfortable itu akan membuat kalian sadar kalau kalian itu punya kelebihan punya kekurangan ketika kalian masuk dalam satu kondisi di mana kalian tidak bisa memprediksi itu kalian akan bisa lihat ternyata saya bisa menghandle ini walaupun saya tidak merencanakan apapun oh ternyata saya tidak bisa menghandle ini karena saya tidak punya rencana which is kelemahan saya adalah saya tidak bisa cepat mengambil keputusan di situasi yang tiba-tiba berubah it is very simple the point is get out of your comfort zone I think that's the answer terima kasih Kak Berto sama-sama baik sudah terjawab mungkin ini adalah pertanyaan terakhir di sesi saya jawab mungkin saya berikan kesempatan kepada Kak Pandey silahkan Kak Pandey baik terima kasih sebelumnya Kak Dimas atas kesempatannya selamat malam Kak Berto perkenalkan sebenarnya nama saya Pandey Raditya selaku duta inspirasi Provinsi Maluku sebenarnya terima kasih Kak atas materi yang sangat luar biasa saya izin pertanyaannya sedikit terkait dengan core values itu sendiri tadi kan core values saya itu achievement yang Kak dan sebagai seorang duta tentunya kita harus bisa meng-influence baik daripada sebelumnya bisa dibilang seperti itu nah dari list-listnya sebenarnya influencing others itu ada Kak cuma setelah disleksiasi laki-laki itu tidak ada influencing others nah apakah seorang duta itu harus memiliki core values influencing others Kak jika tidak apakah itu suatu masalah atau tidak mungkin sekian Kak terima kasih sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya bagus ya thank you Pandey very interesting kalau misalkan kita tidak bisa influencing other people apakah itu masalah atau tidak bagaimana apakah seorang duta perlu tidak punya poin influencing kalau berdasarkan pengalaman saya ya berdasarkan kesotaan saya dari pengalaman-pengalaman saya saya rasa influencing is very important kenapa karena kalian hidup untuk menginspirasi that's the point when you are being and run when you decided at the moment when you decided to put yourself into this kind of competition you need to understand that you're gonna be a role model for even maybe hanya satu orang keep doing keep doing what you love karena kalau misalkan kamu merasa bahwa you live as a person who really put a goal into influencing other then leave it even though you may be successful for one person only tapi it's still working karena it's work on one person nah itu kenapa tadi saya selalu bilang kalau misalkan kalian masuk dalam satu situasi yang baru you need to reassess it kadang ya kalian kadang harus menilai kembali value sekalian apa nilai diri saya apa ya saya sudah berpindah dari step A ke step dari point A ke point B apa ya apakah saya saya selama ini sudah berubah gitu adakah tidak poin-poin yang saya coba personal value yang berubah dari diri saya the point is influencing kembali lagi ya teman-teman kalau misalkan kalian selalu taruh di dalam diri kalian terkait dengan konsep mencapai sesuatu itu selalu yang besar selalu sesuatu yang wow targetnya jutaan ribuan itu salah menurut saya coba datang dengan konsep yang lebih sederhana influencing mungkin dengan influencing your family member influencing mungkin your friends around you influencing maybe your cousins your nieces itu masuk dalam poin influencing mungkin saat ini kita tidak sadar ada adik kita ada kakak kita yang very look up to us yang sangat bangga yang sangat feel inspired even though they are not following our path mereka tidak straight forward bilang kalau mereka inspired tapi ada mereka yang merasa kagum itu juga masuk ada orang-orang yang mungkin hari ini membaca postingan kamu pandai dan merasa kalau oh iya ya ternyata pendangan dia ini betul karena kembali lagi kita tidak bisa mengukur we not always exactly can feel what people feel in their shoes kita tidak selalu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan jadi keep doing what you are you are living as a person keep doing on it aja keep doing it aja jadi jangan selalu think that mungkin saya selalu harus bisa mengukur segala hal sehingga saya harus bisa tahu apakah nilai saya ini dirasakan atau tidak oleh orang lain the point when you decided to influencing it's actually a good point if you can measure it like the moment when I want to do something out of my comfort zone it is the moment when I think that I feel I can measure it itu juga bisa jadi teman-teman cobalah untuk kembali kepada konsep-konsep yang lebih sederhana dalam hidup ini jadi being more specific menjadi lebih sederhana menjadi lebih spesifik menjadi lebih simple jadi ketika orang tanya oh saya saya pernah memberikan materi di seratus ribu orang the question is berapa orang yang bergerak setelah itu so by starting it from your family members or maybe orang-orang dekat dengan kalian you can be with the answer yang very simple oh saya menginspirasi tiga orang kakak saya di rumah yang pada dasar yang malas terus tiba-tiba suka sudah bisa membantu saya untuk mengerjakan this and that or they doing something karena they feel very inspired atau mereka yang di rumah yang very close-minded terus kamu datang dengan konsep-konsep yang sudah kamu belajarin and you told them and then they change their minds because they think oh yeah they're living in a very close-minded kind of environment gitu semoga menjawab ya mungkin cukup ya pandai atas terima kasih terima kasih untuk seluruh penanya dan mohon maaf jika ada yang belum bisa dijawab oleh Kak Beto nanti bisa dicek aja mungkin nanti juga bisa di DM dan Kak Beto untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat tersampaikan berikutnya untuk segera misi absen karena telah sudah dikirimkan juga dengan tim HRB nah sebelum kita berpisah Kak Beto boleh nih dari sekian banyak dan juga terima kasih atas waktunya kita memberikan dan diberikan banyak hal baru dan baru yang luar biasa boleh Kak Beto bisa berikan closing statement untuk kita semuanya untuk coaching pada kesempatan kali ini alright pertama-tama terima kasih banyak juga untuk semuanya you guys are amazing the fact that you are here tonight to hear me talking about all of this kind of stuff it is very good karena kalian mau untuk belajar second thing maaf karena ada anjing di luar yang sudah menggonggong which is very interrupting disturbing and the third walk the talk and talk the walk it is the key to move that's all thank you oke baik mungkin Dimas juga akan memberikan kesimpulan pada coaching pada kali ini yang paling utama yang untuk teman-teman untuk segera lakukan adalah gali potenya segi di teman-teman ketahui lah jadi teman-teman itu seperti apa dan apa gitu ketika teman-teman masuk entah itu untuk menggapai tujuan kait pemahas buta ataupun di dunia kerja apa sih yang kalian inginkan apa yang ingin dapatkan ketika sudah masuk jangan hanya kita tahu ingin dan niat tapi tidak tahu tujuan yang ingin kita capai dan yang paling utama yang paling penting jadilah diri kita sendiri dengan kita menjadi diri kita sendiri teman-teman disini akan mengetahui potensi diri dan cobalah untuk bertanya pada diri kita sendiri bagaimana sih dan untuk apa serta apa yang ingin kita tuju terima kasih untuk rakan-rakan semuanya Kak Berto namun walaupun kita secara virtual terima kasih atas Kak Berto disini kita ada sedikit kenang-kenangan memang kenangan terbaik adalah yang tersimpan dalam pikiran namun apa salahnya kita untuk dapat mendokumentasikan dan juga ada sertifikat yang dapat kita berikan kepada Kak Berto untuk operator mohon disini untuk dapat didokumentasikan dan diseskirim oke untuk disini ada Dimas mungkin mewakili Kak Bilang setelah projek direktur Dato Insubes 5 memberikan sertifikat apresiasi pada Kak Alfon Beto Turu atas waktu dan kesempatan untuk dapat berdiskusi dengan kita semuanya pada operator operator mungkin dapat oke thank you ya teman-teman semuanya I'm so grateful karena I got this opportunity too which is very great amazing too karena bisa berbicara dengan teman-teman inspiratif dari seluruh Indonesia it's so cool hopefully everything yang sudah saya sampaikan will be ini ya masuk sampai ke dalam jiwa kalian biar bisa dihidupi thank you so much oke sudah teman-teman operator mungkin Dimas bantu itu mundur 3 2 1 baik terima kasih Kak Alfon Spirto mohon maaf jika dari kami ada salah kata ataupun salah ucap jika kurang berkenan di hati Kak Berto mohon dimaafkan kita disini masih belajar dan terima kasih sekali lagi atas hal yang terakhir yang terakhir semoga tidak hanya teman-teman disini untuk mengetahui tapi yang terpenting setelah coaching ini apa yang teman-teman bisa petik dan teman-teman lakukan tidak hanya tahu teori tapi juga tahu dan juga dilaksanakan kepada Kak Berto mohon mungkin nantinya selanjutnya kita akan melancarkan sesi dokumentasi bersama untuk seluruh ruta inspirasi 34 provinsi dapat menyalakan kamera iya siap saya bukan Bento ya saya Berto dan saya namanya Turu tapi saya tidak selalu Turu turu di Jawa itu tidur iya makanya saya tidak selalu Turu mungkin untuk tim operator silahkan oke baik teman-teman dipersilahkan untuk menyalakan kameranya semua dan mohon untuk tidak ada yang ngechat dulu ya di room chat oke kita mulai ya dari slide pertama jangan ada yang raise hand lagi ya biar gak pindah-pindah temannya yang lain satu dua tiga sekali lagi yang slide pertama satu dua tiga kasih senyum terbaiknya oke selanjutnya di slide kedua ada Kare Faldi Karafei ayo satu dua tiga satu dua tiga sekali lagi oke di slide terakhir ya teman-teman satu dua tiga oke baik selanjutnya teman-teman diterima inspirasi mungkin setelah coaching jangan meninggalkan room zoom terlebih dahulu baik dimasutup terima kasih untuk semuanya yang telah hadir pada kesempatan kali ini semoga apa yang kita dapatkan pada malam kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi pembelajar yang selalu ingin meningkatkan diri serta terus belajar tentunya akhir kata mohon maaf juga ada kesalahan dan terima kasih dan sampai jumpa di waktu dan juga kesempatan berikutnya terima kasih kak Alfon terima kasih semuanya saya izin pamit ya sukses untuk kalian semua terima kasih